Hari ini kita akan coba meng-compare SAF KW Hyper Kabuto dengan juga yang Ori seperti ini Perbandingannya kira-kira seperti apa dan kita akan bandingi figure ini oke Oke jadi di hadapan kita sudah ada SAF figure Shinko Choseho Kamen Rider Kabuto ataupun Hyper Kabuto KWS Dan ini saya minjem di Mas Arif Jadi kalau teman-teman pengen melihat foto-foto detail dari Kabuto ini bisa cek di Instagramnya Om Arif Yaitu ada BH Toys Photo Di sana banyak sekali foto-foto cross up dari Hyper Kabuto ini sampai ke Ultimate Kuga Dan di sana banyak sekali foto-foto yang high resolusi banget lah pokoknya Jadi kalau teman-teman pengen melihat foto-foto yang lainnya bisa cek di Instagramnya BH Toys Photo Link ada di deskripsi oke jangan lupa untuk follow Nah jadi saya masih bingung kenapa barang ini bisa sangat mahal sekali dan kenapa bisa sangat rame orang belinya Karena ini memang KWS dan harganya sangat tidak masuk akal untuk barang KW Jujur aja sih ini Karena ini orang-orang pada jual seharga 750 ribu sampai ada yang jual 1 jutaan juga untuk barang KW loh ini Dan ini bisa dibilang kualitasnya kurang lebih sama seperti yang Ultimate Kuga yang kita review kemarin Ultimate kemarin harganya 300 ribu saya beli Ini harganya katanya 800 ribu makanya saya males mau beli ini Dan Alhamdulillah thank you Mas Harif yang udah mau minjemin figur ini biar bisa kita compare dengan yang Ori oke Jadi kita akan mencoba meng-compare apa spesialnya item ini kenapa bisa sampai mahal walaupun dia barang KW Ya coba kita lihat dan coba kita review lebih deket lagi oke Oke yang pertama kita review dari packagingnya dulu Dari packagingnya ini sudah kelihatan berbeda sekali dengan yang versi Ori Kalau yang Ori tentu saja memiliki logo bandai berwarna merah seperti itu ada logo pi bandai Sedangkan yang versi KW dia sudah di cloning biar hilang kayak gitu Dan dari segi ketajamannya pun yang Ori jauh lebih tajam gambarnya ketimbang yang KW Oke Nah di bagian sampingnya kayak gini Sampingnya sama-sama menggunakan tulisan yang nimbul kayak gini Oke jadi ini dibikin sama seperti itu Nah di bagian bawahnya eh sorry di bagian atasnya Di bagian atas dan bawahnya kira-kira seperti ini Kalau yang Ori dia ada hologram tamasinationnya kayak gini Dan juga logo SIV figure-nya Nah di bagian belakangnya kira-kira seperti ini Jadi logo SIV figure-nya dan juga toy company-nya juga dihapus Beserta juga tulisan-tulisan yang ada di sini Ini sudah tidak ada lagi Oke jadi itu yang membedakan antara packaging yang Ori sama yang KW Intinya itu ada di boxnya sih Boxnya yang KW lebih buram dan juga tidak ada logo bandainya seperti itu oke Dan baiklah kita langsung saja buka figure-nya Kayak gimana yang KW ini Saya penasaran sih Kenapa bisa sampai semahal itu yang KW Oke Maka ini bagian packagingnya jauh lebih bagus ketimbang yang KW-nya Kuga dulu Oke kita tepiin Dan ini ada perbedaan Di sini kita ada dapat kayak remote gitu Kalau yang Ori dia nggak ada Tapi kalau yang KW dia ada kayak gitu Baunya masih bau baru banget Dan inilah dia peretelan-peretelannya kita dapat ini Lalu juga dapat sayapnya kayak gini Wow keren juga ya Dan kita coba lihat lebih deket lagi untuk detail dari SIV guard si Hyperkabuto ini oke Wah parah ini Ini kalau dilihat dari jauh kayak gini keren juga ya Coba kita lihat lebih deket lagi detail dan kesamaan dia dengan yang Ori oke Oke pertama di bagian telapak kakinya ini memang benar-benar mirip semua Dari segi coraknya warnanya detailnya Oke ini gawat banget sih Ini mirip banget sumpah kayak gini Oke naik lagi ke bagian atas Oke kira-kira kalau yang Ori-nya dia warna hitamnya ini jauh lebih apa ya Kayak lebih solid dan juga jauh lebih glossy aja ketimbang yang KW Kalau yang KW dia agak kayak berantakan gitu Bagian pennya Tapi untuk yang Ori memang benar-benar mulus banget Ya definisi mulus itu ada di Ori lah Kalau yang KW dia agak kayak cemong-cemong gitu Tapi untuk pen warna merahnya ini memang benar-benar bisa diadu Lantara yang KW dan yang Ori memang benar-benar mirip banget warna merahnya Tapi kalau saya lihat disini Tapi yang KW ini jauh lebih marun ketimbang yang Ori Ya yang Ori gak marun banget Di bagian sepatunya pun juga kira-kira seperti itu perbandingannya Oke untuk yang KW yang bagian pahanya ini agak sedikit kayak gak persisi Dan juga kayak gak mulus aja sih di bagian pahanya Dan kalau saya pegang pun ini agak kasar Ya ini kasar banget kalau saya pegang di bagian ininya Kalau bagian pennya sih bagus banget sih ini Ini bagus banget kalau bagian pennya Bagian warna merahnya ini Tapi kalau bagian hitamnya ini agak sedikit kasar Nah coba kita bandingin yang ini Bagian bokongnya sama bagian bokong yang Ori Nah yang Ori kayak gitu jauh lebih mulus Kalau yang KW dia kelihatan lebih besar di bagian Di bagian pahanya ini jauh lebih besar Buletannya ini Kalau yang Ori dia lebih ramping kayak gitu Oke ini perbandingannya Dan satu teman lihat yang Ori jauh lebih mulus ketimbang yang KW Oke ini sejauh ini kalanya cuma di mulus-mulusnya aja kan Naik lagi ke bagian beltnya Nah bagian kabuto zekternya ini Detailnya kira-kira seperti ini Dia juga punya gimmick yang sama seperti yang Ori Kayak gini Oke bagian ini pun juga ada gimmicknya Kecil-kecilan seperti itu Gak banyak sih ini Kayak gini aja Oke Kita lihat detail di bagian Hyper zekternya Nah hyper zekternya kayak gitu Kalau yang Ori dia sama seperti ini Iya Beda di ini sih Apa agak sedikit berantakan yang Tapi gak masalah sih kalau untuk barang sekecil ini Terus di bagian zekternya kira-kira seperti ini Yang Ori Yang KW kayak gini Di bagian clock upnya Clock upnya kayak gini Kalau yang Ori Yang KW clock upnya Wow Bagus juga ya Oke Akhirnya saya nemu Dimana bagian yang memang bener-bener gak miripnya Yaitu adalah di bagian ini Ini kayak ngamplasnya Terlalu ngamplas Jadinya terlalu terkikis dia Tapi kalau yang Ori Dia bener-bener kelihatan Ada aksen berwarna hitamnya Yang ini kayak abis diamplas gitu Jadi gak kelihatan banget di bagian bawahnya Ya Sama mungkin tekstur-teksturnya sih Yang agak sedikit beda banget sama yang ini Yang Ori Nah di bagian atasnya ini Yang memang bener-bener mencolok banget Dan kelihatan banget Kalau ini KW adalah Di bagian ininya gak begitu rapat Kalau yang Ori Dia rapat Oke Dia rapat seperti itu Tapi yang KW dia agak terbuka seperti ini Eh tapi Cukup masuk akal Karena di bagian kuningnya ini Di bagian kuningnya Kalau yang KW itu jauh lebih lebar Ketimba yang Ori Tuh yang Ori jauh lebih kecil Yang KW jauh lebih besar Oke ini KW ya Ini yang KW Kita masukin ke bagian body yang Ori Eh masuk nih kayaknya nih Dia gak klop sama seperti yang ini Oke Nih kayak gini Dia pas Kayak masalahnya bukan di lubangnya Ternyata memang di bagian kuningnya Yang KW jauh lebih besar Ketimba yang Ori Tapi gak bisa dimasukin sih Gak klop dia Berarti masalahnya Ini jauh ini Kebesaran Makanya dia gak masuk Oke lanjut lagi di bagian tangannya Tangannya ini Kalau Kalau yang KW bener-bener parah banget sih Ini memang bener-bener mirip banget sama yang Ori Sumpah Ini rapi banget Tuh Pennya memang bener-bener rapi banget sih ini Oke Kita lihat Di sisi sampingnya juga sama seperti itu Di bagian belakangnya Nah belakangnya juga Memang bener-bener mirip banget Dan Gak ada yang aneh sumpah Ini memang dari segi detail Dan juga Kesamanya Ini memang bener-bener sama seperti yang Ori Yang membedakannya Yang kelihatan banget Ini adalah di bagian kepalanya Nah Kepalanya sih Gak bisa dibohongi Di sini kelihatan banget Kalau teman-teman perhatiin lebih baik Di bagian kepalanya Jauh lebih proporsional Yang Ori Yang Ori jauh lebih bulat Kayak gini Ini saya tundukin juga Biar sama-sama nunduk Nih Kayak gini Yang Ori Kayak lebih berisi aja sih Dan warna matanya pun jauh lebih biru Yang Ori Agak sedikit Berisi Bagian kepalanya Kalau saya lihat di sini Tapi overall ini Gak kelihatan banget sih Beda aja Kayak gini Sumpah gokil Parah-parah Ini parah banget Oke Fitur utama yang tidak dimiliki oleh si Ori ini adalah Matanya bisa nyala cuy Ini sama seperti Guga kemarin Eh melekat Eh tuh 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 Kelihatan gak Wah dia bisa kedap kedip Sekali lagi ya Oke Gak kelihatan Saya mati 60 dulu Nah Dia punya fitur kedap kedipnya Nih Eh mana tadi tuh Nah kayak gitu Gokil Dia bisa kedap kedip gini Kamu bisa gak? Keren sih keren Ini keren sih keren Oke Gokil Bisa nyala Wih matanya Oke sekarang kita coba Untuk bagian artikulasinya Kira-kira yang KW ini Artikulasinya seperti apa Kita coba di bagian kepalanya dulu Kepalanya ini bisa diputar 360 derajat Tidak ada masalah Seperti ini Oke Nice Menunduk dia Menunduk banget Kayak gini Enak banget Mendongaknya dia seperti ini Ke kiri dan ke kanan Ini keren banget Walaupun agak sedikit Kayak letoy gitu Tapi ini masih berfungsi Seperti layaknya lah Oke Sodor kiri ringkernanya Ini bisa ditarik seperti ini Kecil aja kayak gini Oke Nah ini agak-agak sedikit Sesuatu sih ini Oke Naik turun seperti ini Ini bisa di Oke Ini bagus Sampai sini joinnya Dan ini joinnya gak letoy ya Aman sih joinnya ini Tergolong aman dia Oke Oke Disitu keliatan Kayak butterfly joinnya Ini bisa dimajung mundurin Seperti ini Oke Ini bisa diputar 360 rajat Seperti itu Oke ini aman sih Bicepnya ini bisa diputar Seperti 360 rajat Cuman agak sedikit Keras sih ini Oke Double joinnya sampai sini Mantep Bagian tangannya pun juga Bisa diputar seperti ini Di Kayak gini-gini Bisa juga Oke Ini bagus Oke untuk mendongaknya Dia sampai seperti ini Menunduknya dia sampai sini Ke kirinya Kayak gini Karang kayak gini Oke Diputar 360 rajat Penarusnya bisa ini Lalu di bagian Yang pangkal pahatnya Gede banget Kayak gini Ini bisa ke depan Sejauh ini Oke Nice Ini gak Eto'i deh Oke Cuman kakinya ini Agak sedikit lemas Tapi Lemasnya masih Tergolong aman sih Ini Oke Ini keren Ini pas sih Ke belakang dia Sampai sejauh ini aja Kesampingnya dia Oh kesampingnya agak keras Oke Kesampingnya agak keras Biarkan aja Terus kakinya bisa diputar 360 rajat Pivotnya pun juga Masih tergolong Oke Bagian ujung kakinya bisa dibengkokin Kayak gini Oke Ini untuk artikulasinya Ya selayaknya KW Tapi ini gak juga buruk-buruk amat sih Untuk artikulasinya Sama seperti Kuga kemarin lah pokoknya Tapi ini Ya ini mantep sih Ya ini mantep Oke Yang pertama kita mendapatkan sayap Buat dia Hyper case off gitu Ini sayapnya bener-bener indah sekali Dan mirip sekali Seperti yang Ori Oke Berikutnya ada pedang zektornya Ataupun Perfect zektornya ini Dan ini wow Ini detailnya cukup lumayan keren ya Kita bandingin sama yang Ori Nah yang Ori Untuk yang Sasword zektornya Sudah nempel di pedangnya Dan gak bisa dicabut lagi Sampai sekarang Ya Oke jadi Kalau kita perhatiin ini Detailnya cakep Luar biasa Bener-bener mirip banget ini Sumpah Bolak-baliknya ini Memang bener-bener keren sekali Dan mirip banget Oke selanjutnya Di tangan saya ada Tabby zektor Oke ini detailnya cakep Dan ini bener-bener rapi banget Oke yang di tangan kanan saya Ada yang KW Coba kita bandingin sama yang KW Yang Ori Oke ini yang Ori Yang Ori ada di tangan kiri saya Yang ini Yang KW yang ini Bisa teman-teman bandingin Tidak ada perbedaan disini Oke Bener-bener gila ini Detailnya cakep Dan mirip banget Sumpah Oke ini yang Ori Dan ini yang KW Memang bener-bener mirip banget Gak ada bedanya Oke Berikutnya ini adalah Tabby zektor yang KW Kayak gini detailnya Sorry Nah kayak gini Bentuknya lebah Kayak gitu Oke Ini yang Ori Dan ini yang KW Tidak ada yang berbeda Sama-sama cakep semua Ya mungkin detail di bagian kepalanya Agak sedikit berbeda Tapi yang Nih Di bagian colokannya pun Yang KW Dia warna emas semuanya Sedangkan yang Ori Dia warna hitam gitu Berikutnya ada Sasword zektor Ini detailnya kira-kira Seperti ini Gila gokil Rapi banget Sumpah Tuh Ada gimmicknya pula Kayak gini Sedangkan yang Ori Yang Ori sudah nempel disini Ya sorry Yang Ori sudah nempel disini Jadi seperti itu Kalau yang KW Kayak gini Gokil ini Coba kita gabungin Semoga gak nempel ya Kalau nempel bahaya nih Oke gimmicknya sama Ini juga dicopot Sama seperti yang Ori Masukin ini bagian sini Kayak gini Sorry ini bagian Saswordnya gak boleh Saya takut terlalu Kenceng Oke terus Tubbynya di bagian Ujung ini Kira-kira kayak gini Oke berikutnya Dapat part ini Ini buat di bagian Badannya Kalau dia hypercuss off Ini bakal terbuka Dan ini rapi banget Oke Cakep sih ini tuh Keren-keren Oke lanjut lagi Di bagian punggungnya Part pengganti punggungnya Pun juga dapat Seperti ini Terus dapat part Buat di bagian kakinya Kayak gini Nah saya bandingin Sama salah satu yang Ori Kalau yang Ori Dia jauh lebih ramping Dan juga lebih kecil Tapi colokannya warna hitam Dan ini warna emas semuanya Oke lanjut lagi Di bagian ininya Ini memang bener-bener rapi Kayak gini detailnya Di bagian tangannya Dan ini rapi banget Sumpah Sumpah ini rapi banget loh Oke yang pertama Ada part tangan Kepal kayak gini Terus dapat part tangan Yang buat megang senjatanya Kayak gini Sampai ada kutek-kuteknya Juga kayak gitu Oke Lalu ada part dia Yang seperti ini Tangannya Lanjut lagi Ada part tangan Seperti ini Oke Teman-teman bisa lihat Mana yang Ori Mana yang KW Yang mana Ori Yang mana yang KW Ayo Oke Jadi yang KW Ini bagian tangannya Telapak tangannya Yang warna hitam ini Gak begitu detail Gak seperti yang Ori Kalau yang Ori itu ada Kayak gini-gitunya tuh Oke Kalau di bagian belakangnya Ini Mirip banget Jadi gak kayak kuga Yang bagian logo Ataupun simbolnya berantakan Tapi ini Memang bener-bener Percis banget Kayak gini Oke Jadi inilah dia Dalam bentuk hyperclock upnya Jadi ada sayapnya juga Detailnya keren banget Walaupun ini sayapnya Kayaknya keberatan buat dia Ya jadi kayak berat gitu Ini yang bikin susah tuh Adalah di bagian ini ya sih Di bagian armor ini Yang cukup lumayan susah Buat memasukinnya Karena butuh waktu Untuk bisa ngepasti Mereka berdua ini Ini kalau saya senggol dikit Langsung lepas nih Pasti Ya jadi cukup lumayan Ya sulit Tapi keren jadinya Jadinya keren dia Wah saya jadi kepikiran Pengen beli Biar bisa digijarin Versi kayak gini Versi yang belum Hyperclock up Dan juga yang sudah Hyperclock up kayak gini Wow Keren sih ini Ini keren nih Asli parah Oke ini adalah perbandingan Antara mereka berdua Secara utuh seperti ini Jadi kalau diperhatiin Bebek Yang KW ini mungkin kalanya Ada di bagian pahaknya sih Pahaknya agak sedikit aneh Ketimbang yang Ori Kalau yang Ori itu Memang bener-bener Proposionalnya Dapat banget Oke ini perbandingan Antara Hyperkabuto KW Dan juga Kabuto Yang Ori pastinya Oke ini perbandingan Antara Hyperkabuto KW Dan juga Ultimate Kuga KW Yang sama-sama SIF-nya Mahal banget Nah itu dia review kita Untuk SIF Viguar Sinkocoseho Kamerader Kabuto Ataupun Hyperkabuto Dan Kampret sih ini Dari aksesorisnya Dari aksesorisnya Ini Bener-bener detail Dan mirip banget Dengan yang Ori Gak tau kenapa Bisa mirip banget ya Cuman kelemahannya adalah Di body corenya Ataupun body berwarna hitamnya Yang masih Kayak Kayak kasar gitu sih Nah jadi Kesimpulan dari saya Apakah ini worth itu Untuk dibeli apa tidak Karena ini barang KW Tapi harganya Mau 1 jutaan Jujur Yang pertama Dari harganya ini Gak masuk akal Karena memang mahal banget Untuk barang KW Seperti ini Berikutnya yang menjadi alasan Kenapa harus beli ini Karena Harga yang original Itu sekitar 4-6 jutaan Di pasaran Apakah itu layak Untuk dibeli Jadi ini bisa menjawab Kenapa barang ini Bisa banyak sekali Yang beli Walaupun ini barang KW Dan harganya mahal banget Kenapa banyak orang yang beli Karena harga yang Ori Sudah tidak masuk akal lagi Oke jadi Barang KW ini Ya Seperti buah simalakama Ini sangat berguna Buat teman-teman Yang memang belum punya Tapi Akan menjadi hal yang negatif Buat para sultan Yang memang menimbun Ataupun Ya Berencana untuk menjual Kolperinya Tapi kalian jangan ragu Karena Ini tidak bisa mengalahkan Yang original Yang original Ini memang benar-benar Bagus banget Dan tidak akan tergantikan Orang-orang beli KW Hanya untuk pelarian Karena kita sudah Tidak mampu lagi Membeli yang Ori Karena Ori harganya Sudah jutaan Ya kan Nah segini dulu Video review kita kali ini Kalau ada kurang-kurang Ketemu Dimaafkan Thank you buat Mas Arief Yang udah minjamin figure ini Buat teman-teman Jangan lupa untuk Subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan jangan lupa juga Untuk follow Instagram Saya di Umamkan 30 Saya memang pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax